. Dengan mengambil tema, air tanah tak terlihat, tapi besar manfaatnya bagi dunia. UPTBSDA Ciwulan Cilaki menggelar kegiatan bakti sosial penanaman seribu bibit pohon kopi, dan membersihkan saluran air cirama jaya. Kegiatan tersebut bertempat di area Sungai Cirama Jaya, tepatnya di halaman parkir pondok pesantren Nurul Ihsan Cangkudu, Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Selanjutnya, tanggal 23 Maret, itu akan kita adakan acara puncak daripada hari air dunia yang dilaksanakan di situ kedua. Yang mungkin akan dihadirkan oleh Bapak Gubernur sebagai Kepala Daerah yang berada di Provinsi Jawa. Terakhir harapannya di hari air dunia ini ke-30? Harapan kita adalah, harapan itu pada saat ini adalah kekurangan-kekurangan air sehingga pemanfaatan air sehingga sebaik-baiknya. Baik pada musim penghujan ataupun musim kemarau. Penanaman pondok ini banyak kemungkinan untuk masyarakat juga untuk pelestarian tangguh daerah irigasi Cirama Jaya supaya tidak erosi, tidak terkikis oleh sawah-sawah warga yang menyerempet ke seluruh irigasi. Turut hadir pula dalam acara tersebut tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Mangunreja, para petugas PPA dan perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Analisa Global.com Tasik Malaya, Yos Muhyar, mengabarkan.